Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami We channel Ya Allah Ya Karim Ya Maliki Ya Ulus Mudah-mudahan para pemirsa di mana bunda berada Senantiasa Allah memberikan kesehatan yang prima Imun tubuh yang kuat Dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan dan yang sedang terlihat hutang Mudah-mudahan segera bisa melunasinya Dan mari kita sama-sama Untuk memohon dan meminta Segala pertolongan Untuk kita hidup di muka bumi ini Dan juga umur yang panjang Agar kita bisa menjalani kehidupan ini Dengan tenang, damai Aman, sentosa Dan juga bisa untuk Berbuat baik kepada sesama Yang bermanfaat dan Selalu warokah untuk Kehidupan kita Amin, amin, ya Rabbah lalamin Kita masih akan terus Memaparkan sebuah narasi dari Satrio Biningit ini Karena Satrio Biningit ini Selalu memberikan sebuah Nasihat-nasihat yang bijaksana Utamanya Dan itu pastinya semacam itu Dan Satrio Biningit ini Akan memberikan sebuah Namanya Nasihat-nasihat yang bijaksana Bicak kepada kita Untuk selalu mengikutinya Gitu Kita dalam kehidupan ini Ada dua suatu peraturan Yang mesti kita ikuti Yaitu peraturan Sang pencipta alam semesta Yaitu hubungan secara vertikal Dan peraturan oleh manusia Yang mungkin ada di keluarga Ada di masyarakat Ya ini mungkin di Pemerintahan desa Hingga sampai kepada Kepresidenan ini Tentang peraturan dalam Kita berwarga negara Yang baik Sedangkan kita Dalam kehidupan ini Harus Betul-betul Mengikuti Satu Langkah-langkah Dan satu Peraturan-peraturan Yang telah dibikin Oleh baik Kesan pencipta Atau oleh Manusia Yang berupa Kepemerintahan Gitu loh Namun Kita sebagai Warga Kadang-kadang Merasa miris kan Semuanya merasa Miris gitu Dan merasa seperti Bagaimanalah Hati kita bergejolak Ketika Melihat Bahwa Orang Yang pengkhianat Dikasih sebuah amanat Dan orang yang Betul-betul Jujur Malah Dimusuhi Gitu Ini kan Luar biasa Ketimpangan yang ada Di negeri kita Dan ada di alam Kehidupan kita Orang-orang yang jujur Yang baik Yang santun Yang betul-betul Menggunakan segala Peraturan Yang ada Malah sering Dihianati Tapi Janganlah kita Langsung Akhirnya drop Atau mungkin Apa ya Mundur Atau mungkin bosan Atau mungkin Kalah Kita harus maju terus Langkah demi langkah Kita terus susun Karena Sampai cipta telah Mengeluarkan Atau telah Menurunkan Sebuah ayat-ayat Dan surat-surat Yang tersirat Dan tersurat Namun apa Terkadang Hanya cuman Dilisan semata Hanya cuman Dibaca 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 semata Tapi tidak Dimasukkan ke dalam Hati Dan relung-relung Nurani kita Yang terdalam Sehingga kita Menjadikan Buta Terutama Itu mati Hatinya kita Mati hati kita Karena tidak pernah Mengkaji dan Mengaji Sebuah surat-surat Yang telah Diturunkan oleh Sang pencipta Alam semesta ini Padahal kita Sering ketika Mendapat surat Ya kan Atau undangan Dari Namanya orang Yang di Hormati Atau Pembesar kita Kita kan bercerita Kan kita Ceritakan Siang malam Kesana kemari Wah hebat Saya dapat undangan Saya dapat surat dari Mr. X Gitu Tapi kita lale Gitu Tidak tahu Surat itu Pasti ada Satu makna Di dalam Yang harus kita Kerjakan Dan semacam itu Seperti apa Yang telah Tersurat Dan tersirat Di dalam Kitab suci Masing-masing Hanya bisa Membaca Membaca Tapi tidak pernah Mengkaji Dan mengkaji Segala isi Yang terkandung Di dalamnya Untuk apa Ya sudah jelas Untuk kita Laksanakan Untuk kita kerjakan Dan untuk kita Terapkan Terapkan dalam Hidupan kita Sehari-hari Agar kita Tidak menyimpang Dari rel-rel Yang Agar tidak Jauh Dari kebenaran Tapi tetap Dalam satu rel-rel Kebenaran Menuju kepada Sang Halik Sang mencipta Alam semesta ini Untuk kita selalu Bertafakur Bersyukur Serta Memuja dan Memuji Asmanya Nah Disinilah Satu Rupini Selalu Mengingatkan Kita Kepada Hal-hal Tentang Kearifan Dan Kebaikan Dalam Beretika Moral Etika Sosial Dalam Suatu Kehidupan Seperti Contoh Dalam Suatu Risalah Dan Hikayat Contohnya Nabi Nuh Ketika Nabi Nuh Nabi Nuh Umurnya itu 850 tahunan Dikasih Umur yang panjang Oleh Sang mencipta Beliau Berda'wah Selama 800 tahun Namun Apa Hanya Mendapatkan 80 Orang Pengikut Setiap 10 tahun Berarti Hanya Sapat Satu Masya Allah Luar biasa Kesabaran Beliau Hingga Suatu ketika Dia berda'wah pun Selalu Mereka Menutup Telinga Dicacimaki Hingga Memuncak Sebuah Kefrustasian Dan Kesabarannya Habis Dia Menengadakan Tangan Menengadakan Tangannya Kepada Sang Halik Pencipta Langsung Besta Ini Wahai Robku Saya Sudah Betul-betul Prustasi Dan Capek Maka Tengelamkanlah Mereka Semua Dengan Caramu Nah Diturunlah Makanya Akhirnya Beliau Jutus Untuk Membuat Sebuah Kapal Terus Bagaimana Cara Bikin Kapal Ya Rob Pakai Kayu Dari Mana Kayunya Ya Nanam Nah Ini Mengandung Arti Bahwa Kehidupan Kita Harus Diperjuangkan Berjuang Harus Melalui Proses Tidak Seperti Bim Salah Bim Ada Kadabra Seperti Kita Ngigit Cengis Mengigit Cengek Mengigit Capek Begitu Cepret Langsung Namanya Pedas Tidak Semacam Itu Perjuangan Melalui Proses Yang Panjang Hingga Kadang-kadang Segalanya Habis Tenaga Pikiran Harta Benda Serta Capek Kita Hingga Berdarah-darah Bahkan Nyawa Sekalipun Dalam Satu Perjuangan Disinilah Ini adalah Suatu Tansil Suatu Risalah Dalam Kita Berjuang Jangan Ada Titik Lelah Nah Suatu Ketika Ketika Di sebuah Perkampungan Membuat Sebuah Kapal Diketawain Ditertawakan Nabi Nuh Ini Dibilang Orang Gilalah Apalah Wahe Pulan Wahe Akan Akan Satu Gelombang Besar Sehingga Ketika Mulai Grimis Datang Seluruh Penduduk Yang Mengikutinya Mengikutinya Suruh Masuk Ke Dalam Kapal Termasuk Pinatang Pinatang Semuanya Setiap Pinatang Masuk Hingga Pada Suatu Akhir Anaknya Pun Tidak Mau Yang Namanya Kan An Gitu Hingga Suatu Ketika Mau Berangkat Kapalnya Air Sudah Mulai Mengenangi Sebuah Perkampungan Itu Dipanggillah Wahe Kan Masuk Kamu Wahe Belahan Hatiku Sayangku Masuk Ke Dalam Kapal Tapi Apa Jawaban Kan Wahe Ayah Aku Akan Naik Kepada Gunung Yang Jauh Lebih Tinggi Tapi Apa Gunung Pun Tetap Terlimpas Oleh Pasangnya Air Yang Sangat Luar Biasa Disini Mengandung Arti Dan Makna Bahwa Kita Sebagai Orang Tua Harus Bisa Mendidik Dan Membimbing Anak Anak Ketika Kita Pergi Majelis Majelis Taklim Ajaklah Anak Pergi Ke Big Ke Glenteng Ke Wihara Ke Masjid Kemusola Ke Gereja Ajaklah Anak Anaknya Agar Mengikuti Jejak Ayahnya Yang Mungkin Dalam arti Kata Patuh Pada Perintah Sang Pencipta Alam Semesta Ini Nah Di Disini Pula Kehadiran Satri Peninggit Ini Betul Untuk Membawa Sebagai Hidupan Yang Jauh Terang Benderang Dan Jauh Lebih Baik Dari Kemarin Kemarin Kita Sebagai Manusia Pula Mesti Mengikuti Suri Toladan Dan Jejak Langkah Satri Peninggit Ini Untuk Menuju Kepada Jalan Jalan Kebenaran Jalan Jalan Yang Diridoi Namanya Sang Pencipta Alam Semesta Ini Agar Kita Tidak Mati Hati Hati Kita Mati Karena Setiap Surat Yang Tersirat Di Dalam Sebuah Kitab Suci Hanya Cuma Dibaca Tidak Dimasukkan Kedalam Hati Hanya Akhirnya Apa Kita Hanya Bersyukur Kadang-kadang Bersyukur Hanya Cuma Di Dalam Lisan Hanya Di Dalam Lisan Tapi Tidak Di Dalam Kordu Dan Pikiran Sedangkan Rasa Syukur Kita Harus Diejawantakan Atau Dibuktikan Dilaksanakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Rasa Syukur Kita Kepada Sang Pencipta Alam Semesta Ini Yaitu Dengan Tingkah Laku Kita Agar Kita Selalu Diritoi Dalam Kita Mengaruhi Sebuah Bahtera Kehidupan Dan Samud Kehidupan Ini Agar Tidak Tenggelam Sehingga Dari Risalah Inilah Jangan Sampai Hati Kita Mati Hanya Gara-gara Tidak Pernah Bisa Mengkaji Dan Mengaji Isi Alam Semesta Ini Yang Telah Dikasihkan Kepada Kita Semua Mungkin Cukup Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh